Intro Hai Tribuner, saya kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Eunika Bela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam topik menarik di Semarang dan sekitarnya dan hari ini langsung menyiapkan dari Gedung Umpas Kira Media Tribun Ceteng Lantai 3 sudah hadir bersama dengan Bela ada Dr. Aditya Nugraha Mbiomed CMC Asadirektur RS Primaya Semarang Selamat siang dok, apa kabar? Selamat siang, halo Tribuner Sehat tentunya ya dok, sehat Dan hari ini kita akan discuss about mengenal lebih dekat dengan rumah sakit Primaya Semarang Ini mungkin banyak yang Primaya Semarang ini rumah sakit ya Mungkin banyak yang gak tau nih dok Ini bisa dijelaskan detailnya untuk layanan utama yang tersedia di rumah sakit Primaya ini apa Kemudian alamat lengkapnya ada di mana? Silahkan Ya terima kasih Ya untuk Tribuners kami adalah bagian dari Primaya Hospital Group yang mungkin ini sih cabang pertama di area Jawa Tengah tapi kalau di Indonesia sendiri kita saat ini sudah 15 cabang Nah kami berlokasi di Jalan Gedung Munduraya nomor 24 di Kota Semarang dan di daerah Semarang Timur di situ Untuk layanan unggulan kami memiliki layanan unggulan di Women and Children Jadi untuk ibu dan anak itu kami juga sudah memiliki dokter-dokter yang mumpuni di bidangnya sampai ke ruang-ruang perawatan intensif ataupun ruang perawatan untuk khusus ibu melahirkan Kemudian polinya pun juga terpisah kan harapannya biar kadang-kadang anak-anak ataupun ibu hamil itu jangan sampai terpapar yang sakit ya Jadi kita punya ruangan yang terpisah di situ Ruangan khusus ya Betul Kemudian satu lagi mungkin trauma center jadi untuk case-case kecelakaan ataupun cetra-cetra itu sudah bisa ditangani di tempat kita sampai ke cetra di bagian mata Oke sedetail itu yang tersedia di rumah sakit prima ini penasaran lebih lagi ini menjadiakan layanan rawat inapkah di dalamnya kemudian mencapai berapa kapasitasnya Tentunya sebagai rumah sakit kita harus memiliki layanan rawat inap karena itu adalah salah satu layanan yang memang harus tersedia Untuk kapasitas sendiri kami saat ini memiliki kapasitas 106 tempat tidur Wah cukup lengkap begitu ya dalam hal ini baik kemudian ini bagaimana sebenarnya prosedur untuk membuat janji temu dengan dokter di RS Primaya Semarani dok silahkan Nah itu sangat mudah karena apalagi saat ini kan sudah era digital ya Jadi selain memang bisa datang langsung kemudian bisa menghubungi lewat telepon Kita pun juga ada aplikasi aplikasinya sendiri bisa di download mungkin di Google Play Store aplikasi Primaya itu kita bisa buat janji temu melalui aplikasi tersebut Dan juga kita pun juga sudah terintegrasi dengan berbagai macam layanan seperti misalkan nih untuk pengguna BPJS kesehatan Ya itu kita juga sudah terintegrasi dengan mobile JKN itu aplikasinya punya BPJS Jadi akan ada banyak kemudahan untuk membuat janji temu Website juga bisa kemudian WhatsApp telepon seperti itu juga bisa Di balik semua fasilitas tentunya ini untuk akses masuknya pun juga 24 jam yang disediakan oleh RS Primaya Sejauh ini bagaimana untuk 24 jam tersebut? Keamanannya kemudian disediakan? Kalau akses tentunya 24 jam sehingga kapanpun memang pasien membutuhkan pelayanan Kita bisa memberikan layanan karena kan untuk pelayanan rumah sakit terutama di instalasi gawat darurat Pemeriksaan penunjang, laboratorium, radiologi itu memang harus 24 jam ya Jadi aksesnya pun juga selalu terbuka 24 jam begitu Sejauh ini pastinya kan Primaya tidak hanya di Semarang Kalau tadi melihat atau mendengar yang dokter jelaskan ini cabang pertama yang ada di Jawa Tengah Ini tersebar luas dimana saja bisa disaundi kepada tribuners mungkin yang di luar Semarang nih bisa Silahkan Kalau Primaya sendiri kita tersebar di berbagai provinsi di Indonesia Yang pertama kita ada di Bekasi, Bekasi kita ada tiga Ada di Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara Kemudian di area Tangerang kita ada di Tangerang dan Pasar Kemis Kemudian di area Jawa Barat yang lain itu ada Kerawang Kemudian Depok dan Sukabumi Di Kalimantan kita ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah Kemudian di Sulawesi kita ada di Makassar dan Sorowako Kemudian di Sumatera kita ada di Panggal Belitung di Panggal Pinang Kemudian di Jakarta sendiri kita juga ada di Cikini Kemudian di Eva Sari, Rawamangun Dan yang di Jawa Tengah kita ada di Semarang Di Semarang Di Timur ya Lebih tempatnya dalam hal ini Oke Kemudian ini mungkin ekspansi atau pembukaan cabang lainnya di luar Tadi yang sudah disebutkan ada gak nih dok? Ada Tentunya kita sedang proses untuk ekspansi ke berbagai daerah yang lain Dan rencananya sih setiap tahun Dan ini pun kita sedang berproses Akan menambah 3-4 rumah sakit baru di berbagai kota di Indonesia Wow nanti mungkin dispilnya nanti ya agak di akhir Atau memang ditahan Ditahan dulu Oke Kemudian ini lebih tepatnya terkait mungkin asuransi kesehatan Tadi sudah dijelaskan juga terkait BPJS-nya Mungkin bisa disounding secara detailnya nih bagi Tribuners Terkait BPJS yang tersedia di primaya silahkan Ya jadi untuk Tribuners yang memiliki berbagai macam jaminan kesehatan Entah itu jaminan perusahaan Jadi misalkan yang dibiayai oleh perusahaan Ataupun yang menggunakan asuransi swasta kita pun juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam asuransi swasta yang ada di Indonesia Dan selain itu kita juga untuk kasus-kasus ini pekerja dengan kecelakaan kerja nih Atau penyakit akibat kerja itu bisa menggunakan BPJS Ketenaga Kerjaan Atau yang Jamsostek ya mungkin lebih dikenal seperti itu Dan untuk nasabah-nasabah yang memang memiliki BPJS kesehatan Itu juga sudah bisa dilayani di primaya hospital Semarang Jadi seluruh segmen sudah bisa dilayani Sudah bisa dilayani semua ya Tanpa terkecuali ya Tanpa terkecuali Baik kemudian ini terkait fasilitas apa keunggulan penunjang dalam hal ini Daya tarik dari RS primaya sendiri mungkin yang membedakan dengan rumah sakit lainnya apa? Kalau daya tarik kita sangat concern terhadap alat-alat yang minimal invasif Jadi minimal invasif itu bagaimana kita se-minimal mungkin memberikan sayatan untuk case-case yang membutuhkan operasi Misalkan nih laparoskopi Nah itu laparoskopi itu kan kalau dulu mungkin operasi itu misalkan di area perut itu pulang mungkin membawa bekas luka yang besar gitu ya Nah kalau ini kita dengan hanya tiga lubang kecil dan saat ini pun kita juga sudah memiliki mini laparoskopi Jadi lubangnya lebih kecil lagi penyembuhannya cepat sekali dan tidak menimbulkan bekas luka yang besar Kemudian bisa selain untuk perut dia juga bisa untuk lutut yaitu artroskopi Kemudian untuk memeriksa organ-organ di dalam nah itu tanpa sayatan yaitu dengan endoskopi Jadi bisa untuk lambung bisa untuk usus besar bisa untuk empedu bisa untuk paru-paru kita juga sudah ada di situ Masuk operasi untuk di bidang THT itu pun kita juga sudah bisa untuk sinusitis dan lain sebagainya Operasi bedah saraf untuk kotak itu juga kita sudah bisa laksanakan gitu Dan untuk penunjang sendiri kita sudah dilengkapi dengan CT scan 128 slice yang menggunakan AI Karena saat ini kan perkembangan AI tinggi sekali ya Kemudian perkiraan di bulan Desember kita akan mendatangkan MRI gitu Jadi nantinya akan lebih lengkap untuk pemeriksaan-pemeriksaan Dan untuk mata kita juga sudah bisa sampai ke bedah retina Wow sangat lengkap ya Penasaran nih fasilitas yang tersedia disana nih untuk laboratorium dan juga radiologi sendiri yang ada disana nih bagaimana? Lengkap jadi untuk berbagai macam Seperti kita ketahui laboratorium dan radiologi itu kan memang sangat diperlukan untuk proses menunjang diagnosa Jadi laboratorium pemeriksaan-pemeriksaan pun kita lengkap Bahkan sampai mengetahui status profil imun seseorang nih Karena kadang-kadang dulu waktu pas masanya covid kan kita sangat concern ya imun kita bagaimana nih Kita kuat atau enggak nih untuk menghadapi virus-virus ataupun penyakit-penyakit Nah itu kita bisa periksa profil imunnya Kemudian untuk radiologi yang tadi itu mulai dari USG yang 4 dimensi Kemudian CT Scan Panoramik untuk pemeriksaan gigi Nah itu kita juga sudah sediakan Gitu jadi sudah sangat lengkap Sudah sangat lengkap Jadi enggak usah diragukan lagi ya Kalau mau memeriksakan di RS Primaia Semarang Sekali lagi lokasinya berada di alamat lewatnya Jalan Kedung Munduraya nomor 24 Kota Semarang Pastinya dibalik itu sebuah tadi yang sudah disauntik oleh dokter sendiri Ini pasti ya untuk para ahli medisnya Dokter-dokter sudah berkualitas sudah mumpuni sejauh ini bagaimana Ketersediaan dari jasa layanan dokter yang ada di RS Primaia Ya kalau untuk jasa layanan dokter tentunya kita akan terus bertambah Karena semakin banyak dokter-dokter juga yang bergabung dengan kita Tapi sampai saat ini pun kita sudah lengkap Untuk dokter-dokter spesialis dan bahkan hingga subspesialis Termasuk misalkan di anak itu Kita ada yang sampai ke konsultan pediatrik Jadi pediatrik intensif Yaitu khusus untuk kegawat daruratan di bidang anak-anak Itu sampai ke perawatan ICU anaknya kita juga sudah ada Kemudian dokter-dokter di bidang bedah Jadi subspesialisnya mulai dari bedah tulang Yang subspesialis khusus di cedera olahraga Kemudian di bedah saraf, bedah otak Kemudian bedah pencernaan kita pun sudah ada yang subspesialis Jadi sudah sangat lengkap sih untuk seluruh pelayanan Selengkap itu sebuah Sertifikatnya juga sudah abad sebuah dari dokternya Mungkin terlepas dari topik sendiri Kalau dari dokter sendiri dulu lulusan mana? Saya kebetulan lulusan dari Jakarta dari Universitas Taruman Negara Kemudian saya melanjutkan S2 di bidang biomedik Dan mendalami di bidang stem cell di Universitas Sultanahku Semarang Kemudian di RS Primara Kemudian ke RS Primaya Kemudian Ini dok ya Bela juga mau tanya terkait tadi fasilitas juga sudah Ini mungkin ada sosial media yang bisa dikepoin bagi tribuners Mungkin yang mau tanya-tanya terkait harga atau promo khusus yang disediakan oleh RS Primaya Bisa langsung mengunjungi Instagram all social medianya ada di? Primaya Hospital Ad Primaya Hospital Oke Sangat simpel ya Primaya Hospital Cuma satu akun Satu akun saja Yang lain hoax ya Yang lain hoax Untuk website-nya sendiri ada di mana dok? Website-nya di www.primayhospital.com Kemudian untuk hotline center atau call center-nya bisa menghubungi di nomor? Kalau untuk yang di Kota Semarang kita bisa menghubungi ke nomor 024-8600-8600 Jadi mudah diingat 8600-8600 Wow sangat cantik sekali ya Seperti yang disediakan oleh Primaya sendiri begitu lengkap Pasti dibalik itu semua ini nampaknya akan ada event menarik yang akan dilaksanakan oleh Primaya Hospital Semarang Tepatnya di bulan Agustus ya dok? Ini bisa disounding untuk hari jadi nih silahkan Ya jadi walaupun Primaya Hospital Semarang ini kita masih baru termasuknya di Semarang dan kita ini baru masuk tahun kedua Ya Tapi secara grup kita sudah 17 tahun nih Sudah 17 ya Jadi nanti di bulan Agustus kita akan ada perayaan hari ulang tahun dari seluruh Primaya Hospital Group Dan melalui rangkaian acara yang akan diadakan Dan start di bulan Juli ini kita ada yang namanya Primaya Hard Race Oke Jadi Primaya Hard Race ini konsepnya nanti kita akan aktif berolahraga Kita akan mengajak seluruh Tribuners dari seluruh Indonesia untuk bergabung Mengadakan acara olahraga baik itu lari ataupun berjalan atau bersepeda Untuk mengumpulkan kilometer dan kilometer itu akan dikonversi untuk menjadi donasi Donasinya untuk mengadakan operasi katarak gratis atau bakti sosial operasi katarak Karena 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan ya Jadi memang kita targetnya untuk para veteran ataupun para pahlawan tanpa tanda jasa yang memang membutuhkan Begitu Sangat mulia sekali dari Primaya Hospital Semarang ini Atau mungkin ada juga selain itu tadi rangkaian acaranya salah satunya berolahraga Rangkaian acara lain mungkin bisa disanding atau mau ditahan dulu? Mungkin di hari Sabtu 8 Juli itu juga kita ada Karena ini mungkin kemarin itu setelah Covid meredah Kita terlupa nih dengan bagaimana kita waspada terhadap demam berdarah Karena kasus demam berdarah juga mulai naik lagi Nah di tanggal 8 Juli besok hari Sabtu kita akan ada event mengenai Mengenal lebih dekat tentang demam berdarah Sekaligus disitu juga ada lomba fashion show untuk anak-anak Usia 5-6 tahun, 6-7 tahun Dengan tema para medis Jadi biar lebih kenal lah dengan medis Dan lebih waspada juga terhadap demam berdarah Oke, jadi pakai bajunya atribut medis Atribut medis Siapa tanda salah satu dari mereka bekerja di RS Primaya Ya, betul Bisa jadi, who knows Oke, terkait kedepannya nih dok Harapan atau inovasi kedepan untuk RS Primaya Semarang sendiri apa? Sekaligus harapan juga untuk ulang tahun 2017 Kedepat silahkan Tentunya besar harapannya Primaya Hospital Group sendiri Kita bisa menjadi grup rumah sakit yang terus berkembang Melayani masyarakat lebih luas lagi Dengan hadirnya kami di berbagai macam provinsi dan kota di Indonesia Kemudian untuk pelayanan medisnya juga Bagaimana sih kita memberikan pelayanan yang lebih berkembang lagi Lebih modern lagi Agar masyarakat di Indonesia sendiri Juga bisa banyak berfokus berobat di negara kita sendiri Tidak perlu ke negara orang lain lah istilah kata Karena pelayanan medis di Indonesia itu pun juga sudah bagus Jadi masyarakat tidak perlu khawatir Tribuners tidak perlu khawatir untuk berobat di negara kita sendiri Dan untuk Primaya Semarang sendiri Ya, besar harapannya kita bisa menjadi salah satu pilihan utama Warga masyarakat di kota Semarang dan sekitarnya Untuk bisa hadir sebagai solusi pelayanan kesehatan di kota Semarang Solusi pelayanan kesehatan di kota Semarang Yang hadir untuk melayani seluruh Tribuners ya Ada di Semarang dan juga sekitarnya Baik, kemudian tadi harapan juga sudah disampaikan Inovasi kedepannya juga sudah disampaikan Ini pesan yang disampaikan kepada Tribuners Terkait dalam menjaga kesehatan di kota Semarang dan sekitarnya Silahkan Nah, untuk menjaga kesehatan Sebetulnya sih kemarin waktu pandemi itu Sudah banyak hal yang bisa kita lanjutkan Walaupun sekarang itu tuh sudah kembali normal Status pandemi sudah dicaput Tapi sebaiknya kebiasaan-kebiasaan baik Pola hidup bersih dan sehat yang selalu kita laksanakan kemarin Mulai dari mencuci tangan Kemudian berolahraga Minum vitamin Istirahat yang cukup Bagaimana kita juga Mungkin kalau memang kita sedang tidak fit Ataupun kita ada di tempat umum yang mungkin Kita melihat ini kok kayaknya Udaranya kurang bagus Kita menggunakan masker Itu harus kita lanjutkan tuh Karena pola hidup sehat seperti itu Tidak hanya untuk pandemi tapi untuk seterusnya Itu yang harus kita jalankan Untuk jangka panjang Untuk jangka panjang Tidak hanya saat pandemi saja Betul Satu dua tiga Primaya Hospital Here for you Baik sekali lagi terima kasih Untuk waktunya dok Di Tribun Topik hari ini Sehat selalu tentunya Program kedepannya lancar Kemudian rangkaian acaranya untuk Hood Suite 17 di Primaya Hospital juga lancar Terima kasih Terima kasih Tribunners Oke Well Tribunners Semikian untuk Tribun Topik hari ini Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video And then turn on notification bell To find out more all about Tribun Cetak Saya Biala Mwakilis Kinab Crew Yang bertugas pamit undur diri Tetap jaga kesehatan Dan salam Tribun Terima kasih